Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, keluarga saya merupakan, menurut Kristen ya, jadi saya sempat ketahuan begitu berapa kali saya ke gereja dan macem-macem betapa ada resistensi, bahkan teman-teman saya yang kuliah itu ada yang ngata-ngatain gitu. Kok murtad, kok kamu kurang ajar, terus ya ada sampai keluarga mungkin, ya intinya penolakan, dan itu saya alami terus selama beberapa tahun, tapi saya bersyukur justru disitulah saya menyadari bahwa, eh Tuhan saya seberharga itu, Sampai kalau saya harus memberikan nyawa saya, it will be a profit, it will be keuntungan buat saya gitu, seperti yang telah kita dengar dari Alkitab, karena segitunya Tuhan berjuang untuk saya, jadi kenapa saya gak mau berjuang untuk Tuhan, gitu, namun itu terus berlanjut. Macem-macem dalam hidup saya, ya ada yang tadi mungkin karena saya pertama kali coba mendekati Tuhan, karena ada trigger-nya perempuan seorang wanita, saya gak nyalain dia, she's a good Christian juga, namun dia waktu itu pun, ya saya sadari lah, saya gak boleh gitu lah ya mendekati, Jadi, dan saya justru bersyukur kenapa dia pergi, karena disitu saya membuktikan bahwa kasih saya ke Tuhan, bukan ke seorang wanita, dan apapun yang terus berlanjut, saya terus akan mengasihi Tuhan saya, mudah-mudahan jika Tuhan hijitkan, jadi saya justru berterima kasih, karena dia menjadi salah satu trigger atau alat, dimana saya bisa merupakan Tuhan. Lanjut mungkin beberapa kehidupan saya berikutnya, ada saya mengalami, saya mengalami kecelakaan lalu lintas waktu itu, dan ada beberapa pihak yang menyebutkan itu sebagai azab, karena saya dalam kecelakaan itu, saya kehilangan mata kiri saya, jadi kebetulan mata kiri saya ini protesa, mata palsu gitu ya, Kemudian ada pen di sekitar pipi saya, kemudian di bahu kanan saya ini ada pen juga besi, kecelakaan antara mobil dan nabrak truck waktu itu, yang kebetulan yang ketir bukan saya, namun saya cukup menerima efeknya gitu, dan ada yang bilang ke saya, itu azab, karena saya ya murtad dan macem-macem gitu, Namun saya lebih percaya bahwa mata hilang, meskipun saya berdoa sekuatan agar dari itu tidak kembali, saya tidak peduli, karena Tuhan saya telah memberikan sekuatan untuk saya bisa berlanjut tanpa mata sebelah gitu ya, Kalaupun saya kehilangan lagi yang sebelah, ataupun saya kehilangan nyawa saya, saya percaya itu merupakan hal yang terbaik untuk terjadi pada saya, karena saya akan memberikan hidup saya sebenarnya bagi Tuhan, Jadi mungkin ya banyak, begitu banyak sebenarnya kisah dalam hidup saya yang mungkin saya gak bisa cerita, sesuai dalam kesempatan kali ini ya, tapi saya yakin juga teman-teman mungkin punya kesaksian dalam hidup, Teman-teman, buat saya kesaksian itu tidak perlu dibatasi di mana, oh hal yang baik terjadi pada diri saya, namun justru saya bisa berkaca bahwa, justru setelah saya menerima Tuhan, Betapa banyaknya kejadian-kejadian lain yang menimpa saya begitu, saya menerima Tuhan tadi saya tabrakan kecelakaan, kemudian keluarga saya mengalami keretakan, kemudian saya mengalami kesulitan ekonomi, Namun, saya mendapatkan kepuasan yang lain bahwa, hal-hal itu, tubuh saya, mungkin harta benda dan keluarga, ini justru tidak sebanding dengan betapa berharga Tuhan dalam hidup saya, dan sungguh saya justru bersyukur, saya bisa dapat kejelasan penglihatan saya bahwa, Tuhan saya jauh lebih berharga dari itu semua, dan saya bersyukur sekali lagi, saya bersyukur karena tanpa Tuhan saya tidak bisa arami itu semua, jadi kembali lagi mungkin teman-teman kalau punya kesaksian, apalagi kalau hal-hal yang tidak enak, saya percaya mungkin, justru jangan batasi Tuhan, kuasanya hanya di dalam hal-hal yang terbaik, yang terjadi dalam hidup Anda, tetapi justru dalam kondisi terendah mula, saya yakin kuasa Tuhan akan makin sempurna, treasure it, kondisi terendahmu, syukuri, mungkin sulit, memang kita tidak bisa sendiri ya, tapi minta sama Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan memberikan batu ke anak yang minta roti atau memberikan ular ke anak yang minta ikan, ya mungkin sekian, itu aja ya, terima kasih, shalom, Tuhan memberkati.